disini lagi petualang ngurah santika kembali lagi bersama saya petualang dari bali ngurah santika jangan lupa subscribe ya kawan-kawan sebelum nonton sebelum nonton video ini ini jalak bos saya sangat jinak dan dia sangat gacor gacor di tangan ini bos dia bisa menirukan suara saya dia mau mengerti halo halo ya ikut bos halo 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 sangat gacor ini bos ini asli saya dapatnya dari anakan ini bos sangat kecil sekali dia oh ini enggak bisa enggak bisa sepi dia sangat gacor dia ini bos biarpun di tangan di tangan biar disangkar dia sangat gacor ini nanti juga saya akan masukkan ke sangkar coba lihat reaksinya coba suara ini coba suara ini dia ikut itu suaranya tok tok kayak gitu halo 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 manggut manggut dia ini ini sangat gampang ini merawat jalak kebo supaya bisa bunyi gacor seperti ini kawan-kawan nanti saya akan kasih tutorialnya bagaimana caranya merawat dari anakan ini namanya kalau di bali ini di jetet kawan-kawan supaya gacor seperti ini dia mengikuti suara yang tok 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 itu si boy lagi braksi marah dia nanti bos awas dicatot coba kita masukkan ke sangkar apakah masih gacor ini burung memang sangat gacor bos biarpun disangkar biarpun di tangan dia sudah bisa menirukan beberapa suara kecuali suara yang nanti akan saya latih juga untuk bunyikan suara-suara manusia yang lainnya semoga dia cepat bisa ya kawan-kawan bukan bo.. bawa.. bola.. ...